Jalan ini pasti akan keren banget teman-teman. Dan disini juga ada hotel ya di depan kita ini. Ya semoga saja ya teman-teman. Nah disini ada hotel. Disini ada gedung ini lumayan tinggi. Untuk jalannya ini nantinya ya. Nah seperti ini teman-teman buat nongkrong ini. Keren banget disini ya nanti ya. Karena disini akan ada lampu hiasnya teman-teman. Wuh keren. Keren. Disini sudah ada tiang lampunya ya. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel youtube saya Herman Entertainment. Nah teman-teman di video kali ini kita akan melihat suasana pelebaran jalan yang ada di kota Batam teman-teman. Khususnya di Batam Center ya. Seperti yang nampak di depan kamera kita ini. Ini ada pelebaran jalan teman-teman. Wow dan disini ternyata ada tiang lampunya teman-teman. Seperti ini ya nantinya akan ada tiang lampu yang sangat bagus disini. Dan disini juga sudah ditanamin pohon seperti ini. Wuh mantep rek. Jadi untuk ke depannya mungkin ya. Mungkin untuk ke depannya ini jalan ini pasti akan keren banget teman-teman. Dan disini juga ada hotel ya di depan kita ini. Di sebelah kanan. Dan disini ada mitra. Nah jadi untuk ke depannya jalan ini saya yakin ini pasti keren banget teman-teman. Dan untuk kesana juga sedang diperlebar. Dan kita akan kesini dulu teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat juga ya disini. Jadi saat ini pemandangannya lori teman-teman. Nah di sebelah kiri kita ini ini masih tahap pelebaran juga teman-teman. Dan mari kita berdoa ya untuk Kota Batam. Semoga Kota Batam ke depannya tambah maju lagi dan tambah keren lagi. Karena memang untuk jalan Kota Batam teman-teman ya. Nah khususnya di tahun 2022 ini lagi tahap pelebaran jalan ya. Dan kata pemerintah sih pemerintah Kota Batam ya. Di tahun 2024 insya Allah jalan Kota Batam akan siap 100%. Ya semoga saja ya teman-teman. Nah disini ada hotel. Disini ada gedung ini lumayan tinggi. Dan disini nantinya akan ada lampu hiasnya juga teman-teman. Dan seperti biasa disini masih ada parkir motor, mobil teman-teman. Dan di depan kita ada One Batam Mall. Huh keren. Jadi beginilah suasana jalan Kota Batam. Dan di depan kita ada lampu merah. Dan disini ada One Batam Mall teman-teman. Seperti ini ya. Oke kita kesini dulu. Dan kita sekarang sudah berada di jalan Mungkuputri teman-teman. Dan disebelah kanan kita ini ada ikan daun atau lapangan futsal. Lapangan futsal ikan daun. Jadi disini nantinya juga akan diperlebar lagi teman-teman untuk jalannya ini ya. Dan disini juga ini asfalnya masih apa ya masih belum diperbaiki lagi. Dan di depan sini. Nah itu di depan kita. Masjid Raya nampak teman-teman. Dan kita disini akan belok kiri. Wow disini pastinya keren banget rek untuk jalannya ini nantinya ya. Nah seperti ini teman-teman buat nongkrong ini keren banget disini ya nanti ya. Karena disini ada akan ada lampu hiasnya teman-teman. Nah seperti yang nampak disebelah kanan kita ini. Uh keren. Lampunya belum dipasang sih cuma tiangnya aja ya. Nah jadi seperti inilah suasana pelebaran jalan di kota Batam. Disini masih ada parkir. Dan semoga sih untuk parkir mobil ini ya yang ada di sebelah kiri dan kadang kita ini ke depannya gak ada lagi teman-teman disini. Karena kalau untuk parkir ini ya sangat mengganggu untuk pemandangan kita aja sudah mengganggu ya. Tapi ya mau gimana lagi orang gak ada tempat parkir mungkin disini ya. Nah jadi seperti ini teman-teman kalau di sebelah kiri kita ini. Kalau gak salah ini dulunya mall teman-teman. Tapi gak tau ini sekarang. Oke kita akan belok kanan lagi disini dan di depan kita ini ada BP Batam. Nah disini nantinya akan ada bangunan tinggi lagi teman-teman. Oke kita gaspol dulu. Di depan kita ada Bank BRI. Dan tidak ketinggalan juga di sebelah kiri kita ada pos Indonesia. Nah ini teman-teman. Jadi buat teman-teman youtuber kota Batam mungkin ya. Yang pengen ngambil google exan silahkan datang ke situ. Ke pos Indonesia Batam. Nah disini teman-teman ini ada alat berat. Kobelko lagi mengerjakan jalan ini ya. Karena memang lagi tahap pelebaran juga teman-teman disini. Dan disini ada bundaran BP Batam. Dan disini ada gedung tinggi. Ada hotel teman-teman. Hotel Haris. Wuh keren. Dan disini trotoarnya keren banget rek. Mantap sih disini. Dan di depan kita ini ada museum. Museum Batam Raja Ali Haji. Yang dulunya adalah MTQ teman-teman. Wuh keren. Keren. Disini sudah ada tiang lampunya ya. Saya yakin disini. Dan di sebelah kanan kita ini ada. Apa nih ya. Bas atau halte mungkin ya. Nah disini teman-teman seperti inilah. Suasananya. Di depan kita ini ada. Mega Mall. Dan disini ada. Ada orang bule. Wuh pasti disini nantinya akan keren banget teman-teman. Tahap pelebaran kota Batam seperti ini. Oke kita akan kasih dulu. Disini ada JPO di depan kita ini. Atau di atas kita. Dan disini pastinya nanti kalau sudah siap. Ini pasti akan jadi tempat. Tongkrongan baru buat warga kota Batam. Khususnya untuk anak muda mungkin ya. Jadi seperti inilah. Suasananya. Disana ada. Mall pelayanan apa itu ya. Saya kurang begitu nampak. Mall pelayanan publik teman-teman. Dan disini ada Bay City. Nah ini ada JPO juga. Dan disebelah. Kiri kita nantinya akan ada bangunan tinggi. Cuma entah kapan ya. Mau siap. Dan mau dikerjakan. Kalau untuk tiangnya sih sudah. Ada ya teman-teman. Untuk bangunan di sebelah kiri kita. Disini ada telekomsel. Dan disini masih tahap pelebaran teman-teman. Nah seperti ini ya. Uh. Mantep rek. Kota Batam. Dan disebelah kanan kita ini ada Bank Indonesia. Oke disini ada lampu merah. Jadi kita berhenti dulu teman-teman. Oke kita gaspol lagi teman-teman. Jadi seperti inilah suasana pelebaran kota Batam di siang hari ini. Karena jam sekarang menunjukkan sekitar jam 1 teman-teman. Atau jam 13.00 ya. Di sebelah kiri kita ini ada Mega Mall. Dan disini ada GPO. Di atas kita ini GPO-nya kering banget. Kalau dulunya disebelah kanan kita ini teman-teman. Nah disini ya. Ini adalah full parkiran Mega Mall. Tapi sekarang sudah tinggal separuh. Dan di depan kita ini adalah Pabuhan Ferry Internasional Kota Batam. Batam Center. Nah jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu ya. Di kota Batam ini teman-teman ada pelabuhan baru lagi ya. Tempatnya di Bengkong. Dan nanti juga akan saya buatkan videonya seperti apa. Disini ada Kobilko. Wow. Macet rek. Karena memang disini masih tahap pelebaran mungkin ya. Dan ada yang kendaraan yang mau masuk juga ke Mega Mall. Jadinya ya seperti ini. Nah dan mungkin ini adalah video pendek teman-teman dari saya. Dan sekarang hari Sabtu teman-teman. Keren sih disini. Tidak kebayang ya nanti kalau sudah siap untuk jalan ini seperti apa ya. Di sebelah kiri kita ini ada parkiran khusus Mega Mall. Dan disini juga sebelah kiri kita ada apa namanya. Alun-alun teman-teman. Disini ada Hotel Haris. Dan disini ada Bus Trans Batam. Di depan kita BP Batam. Oke kita keliling disini ya teman-teman. Melihat suasana pelebaran kota Batam. Dan kita akan masuk ke jalan Jenderal Ahmad Yani. Nah disini keren juga ini teman-teman untuk jalannya ini ya. Ini pohon yang di sebelah kanan kita ini yang mau buat keren jalan ini. Dan untuk jalannya sih memang keren juga. Dan di depan kita ada lampu merah. Jadi sekarang sudah merah. Kita berhenti dulu. Dan di depan kita juga ini ada Batam Pos. Dan tidak ketinggalan ada Poluk Habibi. Oke teman-teman. Kita gaspol lagi ya. Jadi sekarang kita berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani teman-teman. Dan di sebelah kanan kita atau kiri kita ya. Ini ada Kawasan Industri Batam Center teman-teman. Jadi kalau untuk jalan ini ya. Ini baru siap diperlebar. Atau baru siap direnovasi ya. Untuk jalan Jenderal Ahmad Yani ini. Nah seperti teman-teman lihat di sebelah kiri kita. Nah ini teman-teman. Ini sudah ada trotoarnya ya. Dan disini masih dibersihkan teman-teman. Untuk trotoarnya. Karena memang untuk jalan ini Baru siap ya. Baru siap dikerjakan. Jadi disini jalannya Super lebar teman-teman. Di depan kita ada Lampu Merah Simpang Parah. Dan kita nanti akan lurus dulu. Karena memang di depan sana juga Masih tahap Pelebaran Jalan teman-teman. Jadi nanti mungkin judulnya ya. Akan saya kasih Apa ya. Suasana Pelebaran Jalan mungkin ya. Di Kota Batam. Dan disini ada Lampu Merah. Kita akan berhenti dulu teman-teman. Oke teman-teman. Kita akan gaspol lagi. Jadi disini ada Pelebaran Jalan juga teman-teman. Dan disini juga sudah Dicor ya. Di Jalan Jenderal Ahmadian ini. Cuma disini memang Belum siap teman-teman. Nantinya di pinggir sini ya. Akan ada Trotornya kali ya. Kalau untuk besinya sih Sudah nampak ya. Di sebelah kiri kita. Nah jadi seperti inilah Suasana Pelebaran Jalan Yang ada di Kota Batam. Khususnya di Batam Center teman-teman. Di depan kita ada Kubilco yang lagi Mengerjakan Jalan ini ya. Nah ini ada Para pekerjaan Sampai belepotan re. Nah ini ada Para pekerjanya teman-teman Yang lagi mengerjakan Jalan Jenderal Ahmadian ini ya. Wow. Keren. Disana ada Kubilco. Oke teman-teman sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment. Mantap. Di depan kita ada Lampu merah. Terima kasih. Terima kasih.